anggaran yang memang tidak mampu dibebankan kepada ABB Digita. Sekarang kita tahu bahwa ABB Digita sangat terbatas, dan untuk mengajukan ke Kementerian PUPR atau ke pusat, tentu dibutuhkan konsep yang jelas. Tentu kita harus melibatkan pihak-pihak lain, seperti akademisi, disini ada unikal, tadi ada dari ITB atau dari universitas lainnya, supaya nantinya ada konsep yang jelas, dan kita bisa dibuat suatu konsep yang matang, tidak hanya atas kertas, dan kalau memang ternyata diajukan ke ABB Digita tidak mampu, kita ajukan ke Kementerian terkait yang ada di pemerintah pusat. Tentu DPRD akan mensupport penuh terkait apa yang akan dilakukan dengan pemerintah Pemkot selama itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Pekalongan. Jadi perlu konsep yang jelas itu. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPRD Kota Pekalongan, yaitu Bapak Mohamad Asmi Basir. Mas Asmi, bagaimana kesan pertama ketika menjadi Ketua DPRD Kota Pekalongan, menggantikan Ibunda sendiri, Balqis Diab? Jadi bahwa ini menjadi tanggung jawab yang besar buat saya untuk menerima beban tanggung jawab yang luar biasa di mungkin usia saya yang masih sangat relatif muda, sehingga saya merasa bahwa saya perlu banyak bertanya supaya nantinya ketika memimpin itu saya bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat, itu yang pertama. Yang kedua tentu bagaimanapun karena ini amanah dari partai, bahwa tentu sebagai kader partai Golkar, saya tentu harus menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. mau tidak mau dilakoni supaya saya bisa bagiakan petinggi-petinggi partai karena itu sudah menjadi tugas saya sebagai kader Golkar. Padahal petinggi partainya adalah Ibunda sendiri. Apa yang dipesankan oleh... Ya, makanya kadang dilematisnya seperti itu ya. Mungkin orang melihat bahwa seakan-akan ini menjadi seperti suatu dinasti ya. Tapi saya sendiri sebetulnya bukan orang yang berpikir bahwa jabatan itu adalah sesuatu yang harus saya raih gitu. Saya orangnya relatif easy going lah. Mungkin nanti kalau Pak Bambang main ke sini, saya kadang ngantor pakai motor gitu. Ya, saya seperti itu. Jadi, bagi saya, karena memang dinamika politik yang ada dan mengharuskan saya untuk berada di posisi ini, maka terlepas bahwa itu memang datangnya dari warisan mungkin ya. Kalau bisa dikatakan warisan dalam artian karena memang Golkar sebagai pemenang di Kota Pekalongan dan kebetulan ketua Golkar dan juga DPRD-nya adalah Ibu saya sendiri, ya akhirnya mungkin diberikan kepada saya karena pertimbangan memang secara politik juga. Saya adalah suara terbanyak kedua setelah Ibu saya di Kota Pekalongan. Itu akhirnya, ya wis, mau nggak mau wis nih. Mau persepsi masyarakat. Seperti itu ya kita tinggal bertugas dengan baik menjalankan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin ada pesan-pesan Ibu dah, atau bahkan mungkin juga dari ayah Anda yang sebelumnya juga sangat berpengalaman memimpin Pekalongan menjadi wali kota selama 10 tahun. Ibu dan Bapak, sebagai orang tua berpesan jalankan amanat ini sebaik-baiknya. Jangan ingin mendapatkan apa dari jabatan tanpa mau pegang, amanah yang mau pegang. Memang filosofi ini sudah dipegang oleh ayah saya sejak awal beliau menjadi wali kota, waktu itu tahun 2001, waktu itu saya baru mau masuk SMA pada saat itu. Dan filosofi ini selalu ditanamkan kepada beliau, kepada saya, dan adik-adik saya, supaya mau memberikan apa kepada masyarakat, dimanapun kita berada. Jadi itu pesan kurang lebih yang diberikan oleh kedua orang tua saya kepada saya. Ketika saya sering main ke Pekalongan, berarti belum SMA ya, Mas Asmi ya? Belum ya, kayaknya tuh. Masih SMP mungkin ya, Pak Bum. Masih kecil. Tapi ini apa ya, tanpa disengaja, kota Pekalongan mendapat pemimpin-pemimpin yang mudah. wali kotanya muda, ketua DPRD-nya muda. Jadi pasangan yang sangat potensial, mungkin kreatif, jadi prestasinya harus luar biasa. Gimana Mas Asmi? Ya, tentu ini menjadi sebuah kelebihan ya, dalam artian bahwa tentu saya berharap dengan, saya mungkin dianggap sebagai kader muda, terus Mas A'ab sebagai wali kota juga muda, harapannya ada semangat muda di kota Pekalongan yang bisa membawa kota ini menjadi lebih baik. Tentu saja kita juga tidak bisa membangun kota tanpa berkomunikasi dengan yang lebih espo atau senior gitu. Jadi tetap harus ada kolaborasi. Semangat yang muda, tapi apa yang dimiliki oleh yang senior-senior juga tetap harus bisa kita akomodir bareng-bareng. Jadi tujuan pemerintah pasti selalu mensejahterakan warganya atau masyarakatnya. Masyarakat bisa sejahtera kalau ada kesejahteraan atau peningkatan di bidang ekonomi. Nah, kira-kira apa yang perlu dijaga atau bahkan dikembangkan potensi ekonomi yang ada di kota Pekalongan? Kota Pekalongan ini relatif kecil ya, kalau kita lihat dari luas wilayah, kurang lebih hanya sekitar 45 km persegi, garis pantai 17 km yang mementang dari barat ke timur. Potensi yang memang menjadi... Potensi utama saat ini tentu adalah kerajinan batik atau UMKM. Kita tahu bahwa begitu banyak masyarakat yang terlibat dalam ekonomi batik ini, baik itu sebagai pedagang, baik itu sebagai yang jualan di toko, baik itu sebagai tukang cap, tukang bar, tukang kain. Artinya banyak sekali masyarakat kapalongan yang menggantungkan hidupnya di batik yang pertama. Yang kedua, juga industri makanan, baik itu pabrik, skala pabrik, ataupun UMKM, itu juga menjadi salah satu ekonomi yang menopang kota Pekalongan. Terus mungkin yang ketiga adalah jasa, jasa di berbagai bidang, di kota Pekalongan, terus juga perikanan mungkin. Perikanannya agak merosot, karena memang kita tahu bahwa saat ini, kebetulan tadi saya komunikasi juga sama teman-teman yang pengusaha dari perikanan, perikanan tangkap khususnya, karena kebetulan saya pengusaha perikanan, tapi perikanan budaya, Pak Bambang. Jadi, itu mungkin yang keempat diberikanan, dan harapannya ke depan diberikanan juga bisa naik lagi ke peringkat atas. Mas Jaim, kalau di bidang batik, kelihatannya ada beberapa masalah kelihatannya. Ini saya baru aja wawancara dengan para pengusaha batik. Pertama, mereka pada mengeluh mengenai harga bahan baku, yang katanya naik terus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dikritik oleh masyarakat, itu adalah penceparan limbah batik. Nah, ini penjaringan sebagai bagian dari pemerintah, apa yang bisa dilakukan? Oke, memang mungkin kalau terkait bahan baku, itu lebih kepada posisi supply demand-nya. Mungkin pada saat ini, kondisi batik lagi melambung, sehingga permintaan kain tinggi, akhirnya bahan baku kain naik. Bagi itu, saya menyarankan, mungkin teman-teman bisa meningkatkan nilai jual dari barangnya. Kalau kita lihat dari sisi bisnis, artinya kalau dalam bahasa Inggris, berarti value added, artinya barang yang misal dianggap hanya batik biasa saja, mungkin ditambah bordir, dan sebagainya itu bisa menaikkan nilai jual dan profitnya. Itu mungkin yang pertama, yang terkait dengan bisnis batik itu sendiri. Untuk terkait limbah, memang limbah ini sangat berkaitan dengan tetangga-tetangga. Khususnya Kabupaten Pekalongan, dan juga limbah yang terjadi di sungai, itu memang kewenangannya bukan berada pada pemerintah kota. Sehingga dalam menjalankan, menyelesaikan permasalahan ini, memang cukup menjadi tantangan, baik bagi pemerintah kota, maupun DPRD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan. Tapi pada prinsipnya, saya berkomunik tadi dengan teman-teman dari LH untuk menanyakan sejauh mana progres penanganan dari limbah badai. Mereka mengatakan bahwa sudah dibuat titik-titik ipal komunal di kota Pekalongan, tapi memang itu dirasa overload. Jadi belum bisa menampung limbah-limbah yang ada di kota Pekalongan. Sehingga ke depan harapannya sebetulnya lebih ke pembatik-pembatik ini bisa menciptakan ipal sendiri di tempat mereka bekerja. Nah, semangat ini yang mungkin perlu ditumbuhkan kepada mereka melalui inisiasi dari pemerintah kota, dan juga teman-teman lingkungan sekitar. Mungkin kira-kira itu. Ada juga yang punya ide, kalau nggak salah ini dari Universitas Pekalongan, saya sudah bicara dengan Pak Rektor, itu dibuat satu klaster. Artinya ada satu tempat yang mereka bersama-sama untuk proses pencelupan atau apa itu yang menghasilkan limbah di suatu tempat. Sehingga limbahnya itu tidak tersebar di mana-mana. Bagaimana mengenai ide itu, Mas Asim? Bisa, artinya itu perlu nanti dilakukan suatu kajian. Artinya kita tahu bahwa memang karena masyarakat kita itu adalah masyarakat UMKM, sehingga mungkin kalau mereka harus berpindah, misal mereka posisi di Banyurip, misal posisi klasternya ini berada, kita taruh di Kelurahan Tirtona, itu akan menjadi variable yang mengganggu tidak untuk mereka dari segi kos dan sebagainya. Kalau memang itu dirasa memenuhi, karena kita berbicara tentang bisnis, artinya kalau bisnis semua biaya harus dipertimbangkan, itu bisa menjadi salah satu solusi yang sangat bagus menurut saya. Dan tentu dalam menjalankannya perlu regulasi yang memang ketat dari pemerintah, dalam artian regulasi itu tidak sekedar dibuat, tapi penegakannya pun harus jelas seperti apa, jika ada yang melanggar sanksinya seperti apa, lalu nanti tindak lanjutnya seperti apa, sehingga artinya nanti ke depan bisa menjadi lebih teratur dari konsep tersebut. Mungkin kira-kira itu. Sekarang kalau bicara mengenai perikanan, apa yang bisa dilakukan untuk mengembalikan masa jaya, kejayaan perikanan di Pekalongan seperti dulu? Jadi memang kalau kita bicara tentang perikanan, bahwa perikanan ini ada dua sebetulnya, tapi memang mindset kita, karena memang orang Indonesia itu garis pantai-nya terpanjang kedua di dunia setelah ke Kanada, kalau tidak salah, maka kita selalu berbicara tentang perikanan tangkap. Saya akan mulai dari perikanan tangkap juga, dulu, nanti saya akan jelasin tentang perikanan budidaya. Di perikanan tangkap memang saat ini kondisinya tidak seperti dahulu, tapi saat ini pemerintah menginisiasi adanya pelabuhan onshore, supaya bongkar muat ikan itu bisa dilakukan di pinggir pantai dan lebih higienis. Saya langsung berbicara dengan pelaku usaha, dan mereka sangat yakin bahwa dengan adanya pelabuhan onshore ini, insya Allah ekonomi perikanan tangkap di Pekalongan bisa jauh lebih baik, karena kita tahu bahwa selama ini kapal kesusahan masuk ke muara, karena muara yang kurang memadai, dan sebagainya. Sehingga ketika pelabuhan onshore ini ada dan berada di tepi pantai, maka dari sisi kemudahan bongkar muat itu lebih enak. Dan kedua, produk ikan yang nanti diturunkan atau dari kapal itu juga lebih bersih, karena relatif kalau di pantai, pencemarannya lebih sedikit kan daripada sungai, di sungai di kota Pekalongan. Itu mungkin yang tangkap ya, kalau dari saya. Kalau selama ini pelabuhannya di mana? Selama ini kan di sungai ya, di mana-mana yang dipanjang itu, itu kan berada di TPI, kan bongkar muatnya di sungai, dan kadang kita terkendala muara sungai yang sedimentasinya tinggi, sehingga harus dilakukan pengurukan, kalau mau ngeruk harus menghubungi provinsi, pemerintahan-pemerintah provinsi, jadi akhirnya koordinasi susah, sehingga akhirnya jika ada kendala-kendala itu tidak bisa dilakukan dengan cepat. Kemarin dari asosiasi teman-teman pengusaha sempat memberikan gagasan bagaimana kalau kita diberi kapal pengeruk, supaya ini bisa menjadi solusi, jadi tidak perlu kita minta kemana-mana, kita diberi, pokoknya kita ngerjain lah, kalau misalnya ini perlu dikeruk, ya kita keruk, supaya nantinya alur transportasi kapal itu lebih gampang keluar masuknya. Apakah karena situasi seperti itu, katanya juga banyak yang ikan itu dijual di tengah laut? Iya, ada sih kabar seperti itu, tapi memang pastinya saya kurang tahu, tapi tentu harapannya supaya semua transaksi itu bisa lebih terdokumentasikan dengan baik, memang itu hal tersebut harus juga, karena itu kan jadi transaksi gelap ya Pak Tembang ya. Tentu harapannya dengan adanya pelabuhan onshore, mungkin mereka melakukan itu karena merasa tidak nyaman dengan kegiatan transaksi di TPI ataupun di pelabuhan ya, sehingga mereka melakukan itu, sehingga kenyamanan berusaha, baik dari sisi regulasi ataupun sarana-prasarana infrastruktur juga harus ditingkatkan. Mas Asif, tadi mau cerita mengenai budidaya perikanan budidaya? Jadi memang kalau kita baca data dari FAO ya, mereka memprediksi bahwa sumber seafood dunia itu sebetulnya di masa depan pada saat ini masih didominasi oleh perikanan tangkap ya, tapi di masa depan sebenarnya sumber seafood itu atau makanan laut itu akan didominasi oleh perikanan budidaya, baik itu budidaya di darat ya, ataupun budidaya di tepi laut. Sehingga ini harus juga digalakkan di kota Pekalungan. Kebetulan memang saat ini saya nyambilah, jadi pengusaha budidaya udang. Jadi saya memahami bahwa potensinya pun besar. Artinya pada saat ini banyak lahan-lahan ekspertanian yang terdampak rot yang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Itu sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi tambak-tambak udang yang produktif. Di samping nanti meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan menyerah tenaga kerja juga hasilnya nantinya akan diekspor, akan meningkatkan debisa negara. Hanya memang dalam realitasnya untuk melakukan hal tersebut perlu mengundang investor dari luar. Tentu kalau mengundang investor, tentu dibutuhkan kemudahan berinvestasi dari sisi regulasi dan sebagainya. Tentu itu yang menjadi harapan saya sebagai pengusaha dan saya sebagai ketua DPRD juga, saya akan mensupport lah kalau memang dari pemerintah daerah ingin memudahkan regulasi khususnya di perikanan budidaya. Karena ini potensi luar biasa. Jadi ini merupakan tambahan potensi ekonomi kota Pekalongan gitu kira-kira ya? Ya di kota Pekalongan yang saat ini belum terekspos ya bahasanya dengan baik. Sudah ada pelakunya tapi memang belum terekspos dengan baik. Mas Asmi, sebagai pimpinan DPRD, Mas Asmi kan tahu penganggaran tahun 2021 ini. Ini kira-kira apa program prioritas yang kalau dibaca dari program anggarannya? Ya tentu kalau kita bicara dengan dalam anggaran 2021 yang paling utama adalah penanganan COVID-19 ya karena itu memang menjadi prioritas dari pemerintah pusat. Yang saat ini pun ada PMK nomor 17 kalau nggak salah tahun 2021 untuk melakukan perubahan anggaran sebelum perubahan gunam menggeser anggaran kepada pos-pos penanganan COVID-19 terkait vaksinasi khususnya. Itu menjadi prioritas pertama pemerintah. Yang kedua, disitu luas sekali ya Pak Bambang, artinya penanganan COVID-19 ada vaksinasi, operasionalnya, penyimpanan vaksinnya, distribusi vaksinnya, penyediaan tempat, insentif tenaga kerja. Artinya kalau kita berbicara COVID-19 ini sangat penyeluruh. Juga dana-dana di kelurahan yang terkait dengan pemantauan vaksinasi itu sendiri, juga kita ngomong masalah APD untuk menegakkan protokol kesehatan, itu besar sebetulnya. Jadi COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemilihan ekonomi pasca banjir. Jadi lebih ke, kita tahu bahwa banjir yang terjadi di Pekalongan dan sekitarnya luar biasa di luar prediksi. Artinya ini menjadi catatan yang luar biasa bagi pemerintah. Karena sebelumnya asumsinya bahwa dengan adanya tanggul di Panjang Baru itu, kalau dengan Mersani, itu sebenarnya permasalahan banjir dan rop yang ada di Pekalongan bagian Barat, daerah Kandang Panjang, Panjang Baru, dan sebagainya. Harusnya sudah selesai. Tapi kejadian kemarin menjadi permasalahan rop itu belum selesai. Banjir dan rop. Ini harus menjadi catatan bagi pemerintah daerah. Mas Azmi, itu kalau penanganan rop dan banjir kan tidak mungkin hanya menggunakan anggaran dari Pemkot Pekalongan sendiri, apa yang akan dilakukan? Memang kebetulan tadi sebelum saya wawancara dengan Jenengan, memang saya diajak di udang rapat bareng Busek, ada teman-teman dari ITB yang melakukan penelitian di sini. Prinsipnya memang perlu ada konsep, saya pernah sampaikan waktu itu di 2019, waktu itu ada acara dari Unikal, bahwa perlu ada green design dalam penanganan rop. Green design ini menjadi dasar bagi Pekalongan pun sebenarnya relatif sama, karena masalahnya pun kurang lebih sama. Green design ini menjadi dasar dalam penanganan rop jangka menengah atau panjang selama 10 tahun. Dan ini menjadi dasar untuk pengusulan-pengusulan anggaran yang memang tidak mampu dibebankan kepada ABB Digida. Sekarang kita tahu bahwa ABB Digida sangat terbatas. Dan untuk mengajukan ke Kementerian PUPR atau ke pusat, tentu dibutuhkan konsep yang jelas. Tentu kita harus melibatkan pihak-pihak lain, seperti akademisi di sini ada Unikal, tadi ada dari ITB atau dari universitas lainnya, supaya nantinya ada konsep yang jelas, dan kita bisa dibuat suatu konsep yang matang, tidak hanya atas kertas, dan kalau memang ternyata diajukan ke APBD tidak mampu, kita ajukan ke Kementerian terkait yang ada di pemerintah pusat. Tentu DPRD akan mensupport penuh terkait apa yang akan dilakukan pemerintah Pemkot selama itu bisa menyelesaikan kemasalahan yang ada di Kota Pekalongan. Jadi perlu konsep yang jelas itu. Terakhir, Mas Asmi. Dalam kaitan dengan hari jadi yang ke-115 ini, apa yang ingin Mas Asmi sampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah, kota, Pak Wali dan Pak Wawali, yang pertama saya mengucapkan selamat kepada Kota Pekalongan. Semoga di usia yang ke-115 ini, Kota Pekalongan ke depan bisa semakin baik, semakin barokah, masyarakat sejahtera, sehat, dan selalu dirudui oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua tentu kepada jajaran eksekutif, baik Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota. Insya Allah segala kegiatan ataupun program yang dilaksanakan oleh pemerintah kota sepanjang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Pada prinsipnya, anggaran yang ada itu bukan harus disimpan, tapi memang dihabiskan. Tapi dihabiskan untuk kepentingan masyarakat yang luas. Bisa dipertaruhkan Kota Pekalongan. Dan kita sangat welcome kepada pemerintah kota, anytime, kapanpun kita mau berdiskusi terkait dengan pembangunan, terkait dengan apapun, kita akan selalu support. Juga kepada masyarakat Kota Pekalongan, BPRD akan selalu membuka pintu melalui teman-teman anggota ataupun pimpinan melalui komisi-komisi yang ada terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Kita siap menampunglah apapun yang menjadi aduan permasalahan yang ada di masyarakat Kota Pekalongan. Dan insya Allah, semua yang kita dengar dari masyarakat akan kita ditanjutkan dan kita akan ketemu jalan luar yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, terima kasih Mas Muhammad Asmi Basir, STMSI, Ketua DPRD Kota Pekalongan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Kota Pekalongan, bekerja sama seharmonis mungkin dengan wali kota, dengan wakil wali kota, dengan seluruh jajarannya, dengan DPRD. Mudah-mudahan berhasil. Terima kasih Mas Asmi. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.